Intro Baiklah anak-anak, karena kalian sudah pandai menulis huruf kapital, sekarang kita langsung belajar menulis kalimat. Dengan memakai huruf kapital D, E, S, dan P. Kita mulai ya anak, D. Nah kita menulis kalimat yang berbunyi, Desa, ini aman. Nah, Desa, kita buat pakai huruf kapital D. Kita tulis ya. D, perhatikan dulu cara menulisnya. Nah, D, disambung dengan huruf E. E, seperti ini tadi. Nah, Desa, S, dilanjutkan dengan A. Nah, Desa, Beni, Bes. Kemarin juga bisa menulis huruf B, kapital. Anak-anak tahu mengapa Beni pakai huruf kapital? Karena Beni nama orang. D, seperti ini. Kemudian dilanjutkan E, kecil. N, kecil. Seperti ini, I. Nah, perhatikan cara menulis guru-guru. Desa, Beni, Aman. A-nya huruf kecil. Seperti ini. Ada garis miringnya. Dilanjutkan dengan menulis huruf M. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk tambahan garis miringnya. Aman. Dari sini dilanjutkan A kecil. Nah, garis miring seperti ini. Dilanjutkan dengan M. Nah, jangan lupa untuk menuliskan garis miring ini. Meskipun di akhir kalimat. Coba kita baca. Desa, Beni, Aman. Kita buat. Anda baca titik. Nah, sudah selesai. Untuk kalimat kedua, kita gunakan huruf E kapital. E kapital. Apa ya? Ya. Pandai. Menulis. Huruf E tadi bagaimana? Ya, seperti ini ya. E. Buat E kapital. Kemudian, dilanjutkan huruf D. D seperti huruf A. Kita buat garis lengkung. Tambah naik satu kolom. Tarik lagi garis ke bawah. Nah, dari sini dilanjutkan O kecil. Itu pandai. Kita tulis huruf B kecil. Satu kolom. Tambah lagi satu kolom. Nah, garis miring seperti ini. Dilanjutkan dengan huruf A. Pan. N. Ya, toh. Pan. Pandai. D. Seperti A. Naik lagi satu kolom. Turun. Nah, seperti ini. Dari sini dilanjutkan A lagi. Terus. I. Nah, pandai. Menulis. Turuf M kecil. Nah, masih ingat M. Dilanjutkan E. M. N. Seperti ini. U. Masih ingat U. L. Naik tiga kolom. Turun lurus. Nah, jangan lupa untuk menulis ini. Garis miringnya. I tinggal diberi garis lurus ke bawah. Nah, disampurkan dengan muruf S kecil. Titik. Setelah selesai satu kata, Lalu ingat lagi diberi titik. Selesai. Diberi tanda titik. Bacal ya. E. Duh. Pandai. Menulis. Kemudian, kalimat yang ketiga. Salman. Beli pensil. Nah, S kapital bagaimana? Kita sudah bisa mengulis seluruh S kapital. Perhatikan jangan menulis dulu. Jangan menulis dulu ya. S kapital. Seperti ini. Disambung dengan A kecil. Sal. Seperti ini. Lanjut dengan L. Salman. Tem. M. A. N. Nah, bisa kan? Salman. Beli. B dulu. Naik. Kemudian turun. Tiga kolom. Lengkung ke kanan. Nah, kemudian disambung E. Disambungkan L. Disambungkan I. Beli. Pensil. P. Turunnya dua. Disambung E. Disambung N. Nah. Jangan lupa garis miring. Setelah itu. Pensil. Nah, S. I. Turun lurus. Satu kolom. Terus dilanjutkan L. Tiga kolom. Turun lurus. Nah, lalu setelah selesai, buat tanda titik. Kalimat yang keempat. Dimulai dari huruf P. Nah. Nama orang. Pandu. Pandu. Buat dulu P kapital. Seperti ini. Jangan lupa bawahnya diberi garis miring. P. Pandu. Nah, dilanjutkan dengan N. Pandu. A. 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 Pandu. D. Seperti huruf A kecil. Naik satu kolom lagi. Nah. Dilanjutkan dengan U. Pandu. Main. Nah, main. N kecil. Jangan lupa untuk memberikan jarak ya. Ma. Tambah A. Garis miring jangan lupa. I. Tinggal menuliskan garis lurus ke bawah. Nah, jangan lupa garis miringnya. N. Lincit. Nah, I-nya baru diberi tanda titik setelah satu cita A. Pandu. Main. Piano. Nah, tulis huruf apa dulu? P. Garis miring ke kiri turun lurus ke bawah. Dua kolom. Kemudian tulis garis miring lagi. Terus turun lurus. Jangan lupa untuk garis miringnya. P. Disambung I. Nah, garis lurus ke bawah. Kemudian, garis miring ke kanan. A. Seperti ini. Dilanjutkan N. Seperti ini. Dilanjutkan U. Nah, seperti ini. Dua titiknya di atas huruf I tadi. Setelah itu, titik di akhir kalimat. Dibaca setelah menulis. Pandu. Main piano. Sudah selesai ya, anak-anak? Sudah bukan? Ya, kalian boleh menulis satu lagi. Untuk diletakkan di kolom-kolom bawahnya. Nah, itu desa Beniaman tulis lagi di sini. Dan kedua, edu pandai menulis. Tulis lagi di bawahnya. Salman beli pensil bawahnya. Pandu main piang yang membelahnya. Sudah selesai ya, anak-anak? Aku guru sangat senang karena tulisan kalian sekarang sudah sangat bagus. Nah, semoga untuk seterusnya tulisan kalian juga akan tetap bagus seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.